Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve Yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yang kami hormati Bapak Bupati Sabu Rajwa, Staff khusus Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan Anggota Senat Akademik Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang beserta jajaran, Bapak Ibu dosen, teknisi, PLP dan Staff Administrasi Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu selaku orang tua wali wisudawan wisudawati, dan yang saya cintai, teman-teman atau rekan-rekan wisudawan wisudawati yang berbahagia, Singkatnya, hadirin sekalian yang saya bangga muliakan Pada tempat yang pertama, kita sebagai insan yang lemah, patutlah kita mengujab syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas izin dan perkenanannya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan sukacita Untuk mengikuti acara wisuda ahli media angkatan 37 dan serjana terapan angkatan 17, periode April 2022, Politeknik Pertanian Negeri Kupang Untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya atas nama Rini Hermina Kamuhi untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan ini Saya mengucapkan terima kasih karena telah mempercayakan saya untuk mewakili rekan-rekan wisudawan dalam menyampaikan sambutan pada saat ini Sungguh suatu kehormatan berada di sini di hadapan para cendikiawan, di hadapan para pemimpin negeri, para teladan, para orang tua, wali wisudawan wisudawati, dan para generasi pendidik wisudawan wisudawati Sebelum saya menyampaikan sambutan, izinkanlah saya dengan segala kerendahan hati ingin mengatakan Bahwa kami yang diwisudakan pada hari ini, yang berjumlah 161 orang, merupakan wisudawan terbaik di Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang Di antara mahasiswa yang menuntut ilmu di Kampus Politani Kupang Karena kami telah mampu bertahan, berjuang, dan bekerja secara maksimal Sehingga pada hari ini, kami dapat berkumpul di sini bersama orang tua dan keluarga kami Bersama para pendidik dan bersama tamu undangan sekalian di tempat ini Perjuangan selama perkulian sangat luar biasa Kesuksesan dalam meraih gelar ahli media dan serjana terapan, benar-benar menguras energi Ada begitu banyak momen yang terbentuk dengan sendirinya Terkadang kami susah, senang, duka maupun suka Ada begitu banyak persoalan hidup yang datang menghampiri kami Dengan membawa begitu banyak godaan untuk mempengaruhi kami berhenti di tengah proses yang sedang kami lalui Namun pada akhirnya, kami mampu membuktikan pada pribadi kami sendiri Kepada orang tua dan keluarga kami, kepada prodi dan jurusan kami Terlebih khusus kepada alma mater tercinta kami, Politeknik Pertanian Negeri Kupang Bahwa kami telah mampu mengatasi segala persoalan tersebut Sehingga pada hari ini, kami boleh diwisudahkan dan disematkan gelar ahli media dan serjana terapan Politeknik Pertanian Negeri Kupang merupakan rumah kedua bagi kami Sekian lamanya kami menimba ilmu di sini Kami belajar berdiskusi, mengabdi kepada masyarakat Dan melakukan penelitian ilmiah demi menjunjung tridharma perguruan tinggi Semuanya kami lakukan untuk menjaga maruah politani Negeri Kupang Sebagai salah satu perguruan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang turut mencetak generasi-generasi penerus yang berguna bagi bangsa dan negara Politani Negeri Kupang lah yang menjadikan kami saat ini Kami berada di sini sebagai wisudawan wisudawati politani Negeri Kupang Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan kepada kita semua Terlebih khusus kita sebagai wisudawan wisudawati yang diwisudakan pada hari ini Carilah arti kehidupan dan kehidupan bukan cuma hidup Kita sebagai manusia, kita harus mengetahui kodrat kita sebagai manusia Kita ada saat ini dalam keadaan sehat karena Tuhan Kita mendapat gelar ahli madia dan serjana terapan karena anugerah Tuhan Oleh sebab itu dalam menjalani hari-hari hidup dan kehidupan kita Tetaplah kita andalkan Tuhan dalam segala hal Selain itu kehidupan bukan cuma hidup Kita wisudawan wisudawati yang diwisudakan pada hari ini Kita harus benar-benar mengetahui kita berasal dari mana Kita harus benar-benar mengetahui kita mendapat gelar ahli madia dan serjana terapan dari mana Kita patut berbangga karena kita diberi kesempatan untuk berkuliah di Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang Menekuni profesi kita sebagai seorang petani dan mendapatkan gelar ahli madia dan serjana terapan Banyak orang di luar sana melirik sebelah mata tentang profesi sebagai petani Mereka menganggap petani itu kotor dan tidak punya masa depan Namun tanpa mereka sadari saat ini mereka sedang mempertahankan hidup Dengan menggunakan produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petani Oleh sebab itu kita sebagai wisudawan wisudawati yang diwisudakan pada hari ini Ketika berada di kalangan masyarakat nanti Buatlah terobosan-terobosan terlebih khusus di bidang pertanian Sebagai penerapan ilmu yang kita dapatkan dari almamater tercinta kita Dan menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa petani juga bisa sukses Bertambah gelar ahli madia dan serjana terapan di belakang nama kami Merupakan bukti anugerah Tuhan kepada setiap umatnya yang mau benar-benar bekerja keras Untuk meraih kesuksesan tersebut Bertambahnya gelar ahli madia dan serjana terapan Juga berkat kerja keras dan perjuangan dari Bapak Ibu dosen PLP, Teknisi dan Staff Administrasi Politeknik Pertanian Negeri Kupang Orang tua dan keluarga kami Sebagai orang tua di kampus Bapak Ibu dosen PLP, Teknisi dan Staff Administrasi Selalu dan pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya Walau terkadang mereka sangat tahu benar Bahwa anak-anak mereka sering bahkan selalu menyinggung Baik sengaja maupun tidak sengaja Menoreh luka di hati Bapak dan Ibu Namun mereka tetap sabar, ikhlas dan tulus Dalam mendidik anak-anak bangsa ini Oleh sebab itu Pada kesempatan ini Saya mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati yang disudakan pada hari ini Memohon izin dengan segala kerendahan hati kami Kami ingin memanggil Bapak Ibu dosen selaku orang tua kami di kampus Dengan sebutan Bapak dan Mama Terima kasih telah menerima kami sebagai anak-anakmu Terima kasih telah mendidik kami dengan sangat sabar dan tulus Terima kasih telah memberikan kami ilmu pengetahuan dan pengalaman yang terbaik Tak ada barang berharga yang dapat kami berikan sebagai balas jasa Bapak dan Mama di kampus Hanya ucapan terima kasih Dan doa yang selalu dan senantiasa kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Kiranya Bapak dan Mama di kampus Diberikan umur yang panjang kesehatan dan kebahagiaan Sehingga Bapak dan Mama di kampus selalu dan senantiasa sehat dan semangat Dalam mendidik generasi penerus di kampus ini Tak lupa pula kami mohon maaf apabila selama kami berkuliah di kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang Kami menyinggung bahkan menore luka di hati Bapak dan Mama Kami mohon maaf dengan setulus-tulusnya Pada kesempatan ini juga saya mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati yang diwisudakan pada hari ini Kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua Keluarga wali wisudawan wisudawati Untuk setiap tetes perih yang jatuh demi kelancaran studi kami Untuk setiap air mata yang mengiringi Sujud-sujud penuh doa untuk kami Yang tidak pernah mengenal lelah dalam membimbing Yang tidak pernah mengenal lelah dalam mendukung studi kami Namun tentunya Wisuda ini bukan akhir prestasi yang dapat kami gapai Tapi kami berharap Dengan diwisudanya kami hari ini Dapat menjadi sedikit penawar perihnya lelah Dalam mendidik dan membesarkan kami selama ini Semoga wisuda ini Dapat menjadi hadiah kecil Yang dapat kami persembahkan Sebagai balas cinta dan kasih sayang Bapak dan Ibu Yang begitu luar biasa bagi kami Hadirin tamu undangan dan rekan-rekan wisudawan yang berbahagia Dengan diwisudanya kami hari ini Telah bertambah tanggung jawab moral atas gelar kami Tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa bolehlah usai Tetapi tanggung jawab atas ilmu dan gelar Akan terus dan terus ada di pundak kami Selagi hayat di kandung badan Semoga apapun yang kami lakukan ke depannya Dapat bermanfaat bagi orang lain Di akhir sambutan Saya mewakili rekan-rekan wisudawan yang diwisudakan pada hari ini Meminta restu dari kita semua yang hadir Kami diwisudakan hari ini Bukan akhir dari perjuangan kami Tetapi ini adalah awal perjuangan kami Perjalanan kami masih panjang Perjuangan ini harus tetap dilanjutkan Semoga apa yang menjadi maksud dan tujuan kami Dipermudahkan dan diberi kelencaran Oleh Tuhan Yang Maha Esa Dan kiranya ke depan Kami tetap mengharumkan nama almamater tercinta kami Politeknik Pertanian Negeri Kupang Dan bermanfaat bagi orang lain Sekian sambutan dari saya Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian sambutan ini Ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua Jendrawasi burung menawan Terbang tinggi di awan-awan Untuk mu rekan-rekan wisudawan sekalian Sampai berjumpa di gerbang kesuksesan Sekian dan terima kasih Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salve Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih